selamat menikmati dan tentunya wanita-wanita bagaimana sih tetap eksis di kehidupan yang benar-benar hebat ini gitu kan dan saya sudah kedatangan tamu ini dari Yayasan Pandu Kolbi ada ketua dari Yayasan tersebut ada Ibu Suratmi kita sapa dulu beliau Assalamualaikum apa kabar Bu? Waalaikumsalam kabar baik ya? baik baik di sampingnya Ibu Suratmi ada Bu Rahma Susanti beliau ada relawan sosial dari Yayasan Pandu Kolbi apa kabar Bu? baik alhamdulillah baik ya baik tema kita kali ini yaitu menjadi wanita tangguh peduli kemanusiaan dan kita semua tahu ya bahwa Yayasan Pandu Kolbi ini berdiri lembaga yang memang mengurusi kemanusiaan dan sosial dan tentunya tema ini sangat berkaitan sekali dan cocok sekali untuk kita bahas seperti apa sih Yayasan Pandu Kolbi dalam hal kemanusiaan kepada warga di Bontang ataupun bisa sudah meluas gitu kita akan bahas lebih lanjut saya ke Bu Suratmi terlebih dahulu Bu Bu awal mula Ibu apa ya tercetus membuat Yayasan Pandu Kolbi ini seperti apa Bu awalnya? mungkin lebih kepanggilan jiwa sosial sejak saya jurnalis waktu itu di humas pemerintah kota Bontang ketika saya menemukan klien yang memang membutuhkan pembiayaan waktu itu anak umur 3 tahun bayi plastik kemudian kita open donasi dari masyarakat masuk kemudian dari PT Badak masuk kemudian ternyata ada kasus rupa M.A.Krom RT34 api-api kalau yang satu kan si Teresya itu di Gunung Eleh RT14 nah kemudian ya terekspos ya kebetulan karena pemerintah kota Bontang kan waktu itu menyewa halaman Kaltimpos kemudian oleh PKT pelayan itu si Teresya dibawa operasi ke Jogja nah itu contoh mungkin ya itu tadi lebih ke panggilan jiwa sosial kemudian gempa Jogja open donasi juga waktu itu dapat 200 juta kemudian tsunami Aceh dapat 1 miliar oleh Pak Sobyan Hasdam waktu itu diserahkan melalui Metro TV untuk tsunami Aceh seperti itu oke ibu kenapa saat itu kan awalnya dari bayi ya yang ditemukan itu kenapa ibu langsung apakah dari ibu sendiri apa sebelumnya memang sudah ada teman-teman yang memang bisa diajak gitu apa dari memang apa ya hati nurani sendiri dan ingin gerak sendiri terlebih dahulu gitu ya kayaknya insting aja sih seperti itu terus kemudian kebetulan saya dapat S2 pekerja sosial dapat tugas belajar dari BKD waktu itu ada kesempatan tugas belajar untuk 20 orang sebenarnya sebenarnya untuk penempatan pekerja sosial di 15 keluran 3 kecamatan dan Dinsos namun hanya dapat 2 orang untuk dikirim ke sana kemudian 2 tahun belajar di sana kemudian pulang dari sana akhirnya saya merintis mendirikan Yayasan Pandu Golbi sejak 4 April 2011 sampai sekarang sudah 12 tahun 4 April ya 4 April 2011 dari 2011 kemudian Bu kenapa lembaga ini misinya dibikin itu apa Bu? visinya adalah sebenarnya mengentaskan kemiskinan di 2030 kemudian visinya banyak sekali sebenarnya diantaranya adalah mulai mendata dan itu pun sekarang Alhamdulillah dalam perjalanan sudah realisasi melalui geospasial disabilitas kemudian wanita rawan sosial ekonomi yatem dan lansia jadi para penerima program ini sebelum pencairan itu kita lakukan survei secara geospasial langsung di bawah asuan oleh Bapak Litbang Kota Bontang kami sebagai produsen data kami melibatkan para relawan sosial mereka-mereka yang terpanggil untuk melakukan survei seperti itu oke di bawah kesbangpol ya Bapak Litbang oh Bapak Litbang Bapak Litbang berarti Bu kalau kita gak melihat dari program-programnya apakah juga di support dari Bapak Litbang atau seperti apa Insya Allah khusus pendataan aja di support penuh oleh Bapak Litbang kami dididik di BIMTEK seperti itu sebelum terjun lapangan jadi instrumen dari kami kemudian beli olah diolah oleh Bapak Litbang kemudian kami pakai di lapangan untuk melakukan survei gimana dengan dinas sosialnya Bu dinas sosial jadi waktu itu saya awali di tahun 2021 waktu saya diklat PIM kemudian harus membuat inovasi akhirnya saya terinspirasi oleh Badan Penanggulangan Bencana peta rawan sosial peta rawan bencana ya kan di geospasialkan akhirnya saya terinspirasi untuk melakukan itu Alhamdulillah berhasil dari DAT 2021 disabilitas di data miskin itu 318 akhirnya sampai hari ini sudah 944 seperti itu dan inovasi itu sekarang sudah diadop oleh dinas sosial provinsi Kaltim sudah diterapkan se-Kaltim oke baik kalau dari data yang sudah Ibu dapat nih Ibu kalau yang masuk di pantinya Yayasa Paduka lebih sendiri total ada berapa Sudah banyak sih di atas 20 namun sekarang yang setai sisa 8 karena kadang ada yang meninggal kemudian ada yang kami rujuk ke Panti Jompo di Samarinda seperti itu karena kalau kami tampung semuanya karena kami hanya berupa rumah saja ada 2 unit rumah satu di Jamrut 2-24 RT-43 yang satu di Atletik 19 nomor 92 kebetulan bangunan rumahnya merumahkan wakaf dari Bapak Fatuli Pensiunan PT Badet Alhamdulillah aktivitas kami mendapat apresiasi dari masyarakat maupun perusahaan ya pemerintah juga Insya Allah mendukung kami kemudian kalau untuk pendanaan pun dengan banyaknya yang masuk di Panti seperti apa apa ya untuk otomatis kan mereka juga butuh makan butuh apalagi kesehatannya seperti apa kami sifatnya gotong royong dalam artian yang kami mampu kami punya eh udahlah itu untuk yang untuk modal awal kami setelahnya bagaimana organisasi ini jalan seperti itu termasuk Panti yang diberbas kebetulan rumah rumah sendiri rumah rumahnya buratnya sendiri saya tidak tinggal di sana saya tinggal di rumah yang satunya lagi di api-api seperti itu baik saya ke Bu Rahmani sebagai relawan sosial di Yayasan Pandu Kolbi seperti apa suka dukanya dengan ngurusin banyak apa ya karakter ya namanya lansia yang lagi sakit juga benar-benar tidak bisa jalan seperti apa ya suka dukanya kebanyakan yang kita uruskan lansia ya kadang-kadang mereka saling cemburu jadi kayak kita juga masakin ini kan masakin panti jadi mereka itu maunya dipisah-pisah gak mau barengan kamar juga maunya sendiri-sendiri juga jadi ya itu saling cemburu kok saya ini gak dapet saya gak ini jadi namanya orang tapi kan makan sama-sama gitu ya Atau memang dipiringin satu-satu kita wadahin nanti dia mereka yang ngatur mereka yang ini cuma ya memang ada juga sih yang dapat terhentang kasih kadang-kadang mereka ada yang iri pengen juga yang ini pengen juga merasakan masakan yang kita masakin itu juga banyak sabarnya aja sih kadang-kadang pulang-pulang kita capek kalau udah ngobrol sama dia hilang capeknya sambil ketawa sekadukanya itu aja kadang-kadang kalau ada yang sakit ada yang mucil gimana apalagi kalau ada yang pikun oh iya apalagi sudah laksiat kalau ada yang pikun sudah akhirnya buang air kemana-mana itu sudah kadang berkelahi kadang mucilnya air disiram dibuang itu kalau lagi marahan sama temannya dia pendatang baru ada iya kemarin contoh kakek asrori itu kapan itu kan tidur di depan toko ajis kan kalau kami bawa pulang kemudian sekitar 2 bulan cuma ya itu nggak mau dia pengakuannya karena dia didiamkan sama teman-teman mungkin maunya diperhatiin maunya mungkin cuma dia sendiri dikasih tau juga sepatu nggak mau dilepas seenak-enaknya habis makan nggak mau bersihin akhirnya teman-temannya komplain akhirnya kami serahkan kembali ke pemerintah dalam hal ini ada ke dinas sosial seperti itu termasuk yang terbaru kemarin yang pikun yang pikun kemarin kita serahin karena kita relawanya ternyata perempuan semua kalau perempuan kita bersihin kan nggak nggak masalah kan kalau ini kan kita bersihin alat-alat ininya laki-laki laki-laki iya jadi kita ya kita nggak bisa jadi kita serahin ke dinas sosial lebih ya kan suami istri yang istrinya sekarang posisi di rumah sakit istrinya dirawat di rumah sakit yang dia sendirian disana diberbas buang air besar air kecil sembarangan sembarangan kadang-kadang blepet kemana-mana ke dapur suruh pake celana nggak mau pake celana tapi sudah pikun sih kalau pikunnya begitu sudah kayak anak-anak betul suruh pake celana celananya bedam lagi dua-duanya lo bagai sama habis itu kami pindah ke api-api nah dia yang habis diantar dia ikut keluar juga nongkrong di rumah tetangga nah ikut di gedor-gedor tetangga komplain yaudah kami akhirnya lapor ke 112 oleh satpol dibawa ke rumah singgahnya dinasosi seperti itu kami kalau sudah kewalahan ya kami kembalikan ke pemerintah istilahnya ya itu tadi relawan kami perempuan ketika kami harus ganti celananya apa kan disuruh pake popo nggak mau seperti itu kalau relawannya total ada berapa sih bu sekitar 20-an 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 itu mungkin tenaga medisnya berapa yang bagian masak-masak berapa gitu ada kita sifatnya gotong royong sebenarnya jadi di dua panti itu yang api-api Mbak Rahma yang masakan laut nasinya lansia itu sendiri ada yang bisa masak bisa diajak jadi kemarin yang Yuli Nardi itu kan tadinya dia setrok di perumahan BSD benar-benar oleh Pak Guyupan Padi dibawa ke kami Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas walaupun masih belum normal mulutnya masih tapi sudah bisa masak nyuci baju beres-beres sudah bisa open susah nah launya oleh Burama seperti itu kemudian kalau yang di Mberbas Tengah oleh Mbak Hermi yang masakin jadi yang di Mberbas Tengah itu satu lansia Nenek Rina yang sudah Petri itu mendapat rantang kasih satu orang kemudian yang di api-api dari tiga kakek Jafar yang dapat rantang kasih oh jadi yang yang masuk di Yayasan yang masuk di Panti itu juga menerima rantang kasih dari pemerintah ada ada dua orang ya dua orang yang dapat rantang kasih sebenarnya Nenek Juliati kami usulkan juga melalui kelurahan tapi belum belum dapat ya sudah pokoknya yang ada apa yang ada yang inilah karena kita menolong kemanusiaan sih lebih kemanusiaan peduli kepada sesama rata-rata mereka kita temukan pada saat sakit di kos-kosan di kos-kosan kalau nggak dapat ini dapat kabar dari masyarakat jadi kita datangin punya utang di warung kayak gitu jadi nggak ada yang ngurus sakit kita ke rumah sakit RSUD pulangnya baru kami kami bawa pulang ke rumah baru kita urus kalau yang kayak Nenek Juliati itu kemarin pada saat kami survei itu di 2021 nah covid kan dia jualan nggak laku seperti itu ya biasa nggak bisa bayar kos-kosan yaudah kami tawarin kalau mau masuk silahkan ya saya bilang prinsipnya kami menyiapin tempat aja sih tapi kalau masalah makan dan lainnya kita cari ya bilang cari bersama ya kebetulan beliau dapat PKH BPNT seperti itu ya tapi setidaknya kan mereka nggak bayar nggak bayar rumah ya nggak bayar rumah terus tapi kalau nggak ada yang membantu ya kita bantu juga ya ketika nggak ada kekurangan ya kami kaper kalau nggak ada anggaranya tetap kita bantu juga kalau pas ada donasi masuk ya kayak kemarin bulan puasa alhamdulillah paket sembako ya sembako pakaian popo untuk mandi cuci dapat bantuan gitu oh iya kalau kemarin dari sekretariat darah dapat kulkas ya kadang mereka tanya apa yang dibutuhkan apa yang dibutuhin kita kebanyak sih PMPT kan banyak ada yang Bu tapi apa ya orang-orang Panti itu diberdayakan nggak sih Bu mungkin dikasih pelatihan apa gitu itu enggak rata-rata sudah udah komplikasi sudah pada komplikasi kayak gimana udah komplikasi Nenek Rina itu sudah Petriden sudah buta juga ODGJ Lansia buta sekarang udah nggak bisa turun jadi panti-panti itu ya hanya diam-diam tidur makan gitu-gitu aja ya akan pun dia sebenarnya udah nggak udah nggak ngelih tapi ya kita ajarin sudah Mbak Hermie kan diajarin jadi sudah tahu dia makan ini sudah paham sudah Bu Rina itu kalau yang Mbak Hanisa itu kebetulan beliau ODGJ juga punya anak 5 anaknya kita taruh Panti Panti Aisyah yang cewek yang cowok yang mau ada tulor kalau liburan kayak gini anak-anak pulang pulang ke Pak ini lihatin ini alhamdulillah sejak kami tampung nggak pernah gambung karena rutin minum obat tapi itu memang kami berdayakan tapi untuk ngepeni Lansia yang membantu memasakkan nasi makan launya sudah dari Mbak Hermie tadi seperti itu mungkin pihak-pihak yang membantu kami kayak Bas ada yang Basnas itu ngasih bantuan rutin ke nenek mesyati itu 500 cuma kalau nenek mesyati dia masak sendiri dia masak sendiri dia bisa terkendala di kaki aja sih kakinya aja dia nggak bisa berdiri merangkak dia kalau jalan tapi sambil merangkak dia sambil bisa masak dia sebenarnya sehat aja gitu ya cuman disabilitas fisik fisik jadi disabilitas fisik ada yang mental komplikasi tadi kalau nenek juliat kaki amputasi kakinya sedang diamputasi itu apa namanya ini sekarang lagi ada luka juga gitu kan gula dia kalau total tadi ada 20 ya relawannya itu apakah semua perempuan dan ibu-ibu semua memberdayakan anak-anak muda campur sebenarnya waktu itu waktu 2021 waktu kami melakukan survei disabilitas itu relawan sekitar 54 ada yang di SLB ada yang di autis bahkan terakhir-terakhir kemarin kami libatkan guru-guru SLB kemudian kelurahan para kelurahan juga ada yang turun orang-orang kelurahan iya karena kan itu sudah aplikasinya ada di HP tapi sukarelawan yang memang ada terus gitu loh itu ada 20 itu kalau yang terhubung dengan aplikasi geospatial ada 70-an sama seorang dinjos jadi ketika mereka menemukan kasus langsung survei jadi data itu akan update setiap 5 menit oh gitu ya oh ada aplikasinya itu tadi yang dibawa babelit bang nah seperti ini ini kan alolansia pakai aplikasi yang ini ada aplikasinya disabilitas rantang kasih kalau rantang kasih ini sih data sudah pasti kan kita loading aja tinggal kita mengupdate aja yang yatim kemudian ini pendekar perempuan berada depan keluarga yang bangin jadi ada link-linknya masing-masing jadi tinggal klik aja nah ini anggotanya ada 7 bulan kayaknya padang diakkelurahan berarti anggota itu sudah otomatis berarti jadi pengurus juga dia yang kalau tergabung di aplikasi yang ini geospatial mereka untuk survei aja buat survei aja sih mereka yang banyak itu buat survei padang kalau pas ada program masuk itulah yang 20 yang bergerak yang relawan-relawan kalau ada survei pas ada program mereka pada turun oke baik kalau berbicara program itu apakah dari yayasan sendiri atau ada masukan kemudian ada program menggandeng yayasan atau gimana program itu kan ada di pemerintah non-pemerintah kalau yang di pemerintah setahun tahun ini insya Allah itu dari Dinas Sosial Provinsi itu ada beberapa program 200 lansia itu home care ya kemudian yang 370 nanti bantuannya dalam bentuk uang kemudian kursi roda sama kacamata untuk jadi ada yang unsur disabilitas unsur lansia kalau yang disabilitas 9 orang kalau yang lansia 9 kacamata 12 seperti itu jadi kadang mereka Dinas Sosial Provinsi nginfo adakah pemohon ini ini tolong dibuatkan kami kan punya grup forum disabilitas kami share siapa yang membutuhkan langsung terdata langsung disitu kita contoh hari ini ibu truli PSM PPKB mau jumat berkah apa yang dibutuhkan saya bilang popo beliau transfer 1.250.000 kemudian saya open info kan siapa yang membutuhkan mereka membuat list siapa-siapa yang butuh seperti ini ibu infonya ada grup gitu ya ada grup makanya itu yang membuat efektif itu grup nah ini pemohonnya ada 24 orang dan nanti kami belanjakan kami salurkan ini 24 disabilitas yang butuh popo yang butuh jadi yayasannya ibu sendiri atau total semua ini sekotam bontem sifatnya kan home care ya setelah itu mereka di rumah kemudian home care kan gak harus dipanti di luar nah seperti kan donasi popo ibu truli assalamualaikum bapak ibu alhamdulillah ada donasi masuk popo silahkan list bagi yang butuh popo tuliskan nama alamat hp ukuran popo jenis telana perkat baik berarti untuk program sebenarnya tergantung ya bu gak dari ibu tiap seminggu sekali atau apa gitu kalau memang ada dari luar langsung di infokan atau sifatnya on call juga ketika ada pengaduan contoh hari ini tadi ada ibu-ibu lahir cesar identitas masih malang BPJSnya kami cek tidak aktif ya kami harus koordinasi kecapil untuk mutasi online rekam bio mungkin rekam biometrik enggak sih karena udah punya KTP Jawa kan tapi ya itu tadi untuk mutasi ke sini seperti itu kalau udah KTP KK sini kan bisa punya BPJS ini seperti itu jadi itu diuruskan juga bu kalau diuruskan kita bantu kayak gitu juga ibaratnya kita pekerja sosial itu kan sebenarnya dilewatin antara masalah dan sumber ketika bertemu kan akan terjadi solusi sejaring apakah ada masalah di situ kita yang kita bantu cari solusinya ada tim di lapangan juga kayak Mbak Ijrah ini kan relawan kami juga Pandu Kolbi juga dia pekerja sosial masyarakat juga berarti itu ya bener-bener enggak ada apa-apa lantraso juga enggak ada enggak ada enggak ada sama sekali kalau ngidul dia jadi RSUD ke PON cuma yang pesan kami masyarakat itu atau pemohon atau klien atau orang yang bermasalah itu jujur karena ketika jujur kami akan mudah untuk melakukan intervensinya lebih ke jujur dan tidaknya karena apa nah contoh contoh kadang mereka ya itu tadi kan setiap orang punya cerita orang bermasalah biasanya ada yang melatari kan ternyata dia masih punya pasangan resmi di daerah A gitu ya tau-tau dia udah nikah jadi waktu itu ngomong orang Samarinda WA kan KTPKK tapi kok bro nah ternyata ya itu tadi ternyata belum cereng dengan suami yang di daerah bulet aja gitu pokoknya maksud saya jujur aja apa adanya jadi ketika kita karena kan membantunya juga gampang karena ketika dia masuk di rumah sakit kan ada batas waktu untuk ngurus tapi kendalanya dari orang ini kenapa pu? itu tadi gak jujur mau masuk di yayasan ini atau gimana? bukan masuk ya itu tadi loh ketika dia mau melahirkan ternyata orang bermasalah oh anaknya sakit pokoknya setiap ini ada masalah dia datang dia ke yayasan hampir tiap hari ada ya? bukan datang sih lebih ke karena kami sudah pakai WA pakai Facebook lebih kayak itu ada kasus ada apa kita main di koordinasi kita sebenarnya nyambung aja dengan pekerjaan saya di dinas sosial sebagai pekerjaan sosial oke berarti mereka itu datang ke yayasan saat bermasalah ngadu ada masalah cari solusi ini tadi yang mau melahirkan daster ambilkan setok yang ada di yayasan seperti itu yang ada donasi yang orang membeli di situ punya sendiri ya kadangnya baju pengurus atau bisa kita kasih itu yang itu sebenarnya jadi kendala juga ya kayak gitu maksudnya permasalahan dalam hal apa ya di yayasan kalau kemanusiaan itu tidak mudah gitu kan sebenarnya asik-asik aja cuma kadang orang resistensi dengan apa yang kami lakukan kadang-kadang mereka itu anggap kita itu banyak duit dapat bantuan dari mana-mana padang gini saya harus saya harus jadi orang gak percaya kalau kita ini pure memang kita gak ada pure kemanusiaan dari ini sama sekali tapi harapan kami ya itu kita kerja padahal kita gak kerja kami melakukan apa bisa kami lakukan tapi ketika kami kewalahan ya kami serahkan kembali ke pemerintah karena kan negara harus hadir di tengah-tengah permasalahan warganya ya masyarakat harapan kami seperti itu maksud kami kita kolaborasi aja karena ini kan partisipasi kami saya selaku masyarakat pemerintah sendiri aja kita punya anggaran juga sambil kami bekerja kan kemanusiaan itu sebenarnya di atas segala-galanya iya tapi alhamdulillah kita kayak begini malah happy aja ya penurut muda sama Allah usaha anak papa di permuda kita ini apa sebenarnya asik sosial itu kita turun di sini malah kayak ketagihan ya istilahnya kan masalah mereka masalah kami bahagia mereka bahagia kami kalau mereka tersenyum ketawa kadang-kadang kita sama lainnya itu tetap cerita padahal kalau dipikir Bu kita sendiri kan banyak masalah tapi harus menyelesaikan masalah orang tapi itu enaknya kita ngurusin orang kita lupa masalah kita sabar sabar itu sibuk jadi ketika kita sibuk jadi akhirnya kita gak mikirin masalah kita masalah kita selesai dengan sendirinya selesai aja sendiri ke semua oh seperti itu ya Bu ya saya jadi pengen gabung Bu kami bahkan pernah kerjasama dengan PKTV Open Donasi waktu itu Bu kalau ada apa ya ya kayak gitu selentingan-selentingan bahwa di kepengurusan itu banyak duit gitu seperti apa Bu ya kita pakai hati dan pakai regulasi iya kita aja kalau mau kalau istilahnya mereka mau bukti ya kan itu ke klien ke mereka pun saya ser ada donasi 1.250.000 maksud aku kayak yang daftar untuk popo itu mungkin untuk 10 orang tapi yang daftar sampai 24 seperti itu kan akhirnya kadang saya makanya tadi saya share di facebook siapa tahu ada yang menambahin seperti itu ya kita jelaskan oke ya itu tadi kita pakai hati pakai hati dan pakai regulasi insyaallah sih kadang kalau kita dapat program gitu ada audit dari BPK pemeriksaan dari BPK ya mudah-mudahan aja nggak pernah ada masalah anujelnya oh sebenarnya di yayasan ini juga ada audit ya Bu ya jadi nggak serta-merta auditnya melalui pengeluarannya dari donasi-donasi kalau itu anggaran pemerintah kan kami di audit juga oleh BPK kalau kita dapat anggarannya di audit juga insyaallah ya kami kalau kita akreditasi di audit juga kita keuangan kita ditanya ini gimana kalau kita pas aktivitas dari kementerian kan kan SPC ya kan semua ada SPC ada foto barang ada nota ada pertanggung jawabannya semua ya istilahnya memang sih kadang ada selisih harga ya itu bisa kami untuk operasional karena memang nggak ada operasional juga kalau katakan untuk pembelian dari apotek kan nggak bisa harga ya harus sesuai apotek arunia kan maksudnya harga geliga katakan dari sana gitu ya kalau dibontangnya nggak bisa beli banyak langsung minta diskon gitu kan nggak bisa ya tapi ketika katakan beras ya beras di RAP kami 75 tapi di lapangan 67 nah ada selisih kan selisih-selisih harga itulah kami kumpulin untuk operasional biasanya untuk transport untuk konsumsi ya seperti itu bahkan kadang untuk fotokopi aja itu penjilitan setahun kadang 6.600.000 ya dana pribadi tapi kalau memang ada yang bisa disisihkan untuk itu yaudah kami sisihkan oke kalau open donasi seperti itu kayak mungkin ada mau membantu apa gitu ya sesama gitu ya itu gimana sistemnya Bu kami main di WA aja jadi kadang kayak kemarin pada saat ada tawaran kursi roda dari provinsi kan kami info juga di grup kan terus cerita yang Bu Umi bahwa itu tidurnya di lantai kemarin sempat punya kasur tipis tapi diompolin akhirnya karena dia tidur di lantai kemudian saya ngeser di grup yayasan kemudian di grup IK Pakarti donasi masuk donasi masuk terus sisanya kami belikan juga untuk kebutuhan tapi kami infokan juga ke donatur ini donasi masuk 1.200.000 kasurnya 600 ini masih sisa 600 apakah boleh kami belikan popok untuk kebetulan di Panti kan ada dua yang membutuhkan popok popok kan mahal boleh yaudah kami belanjakan satu popok itu cuma buat sehari aja buat satu orang nah ini contohnya nih langsung saya belanjakan nih kalau ini kan ini tadi ya itu untuk disabilitas untuk disabilitas untuk dualansia yang disabilitas yang kami tampung itu tadi Nenek Irina sama karena mahal popok popok itu mahal popok mahal dari data disabilitas kapal SGO kartu penyandang disabilitas berbasis geospasial itu sekitar 100 orang butuh popok sebenarnya di undang-undang disabilitas pemerintah wajib menyediakan perbegalan kesehatan sebenarnya undang-undang sudah mengatur harusnya nanti tergerak semoga nanti dari dialog ini mungkin dari pemerintah tergerak pemerintah perusahaan sudah ada udah-udah kan gak pernah dilirik kalau dilirik mungkin kalau ada program-program aja gak terus gitu loh maksudnya mungkin mereka belum paham bahwa popok ini prioritas karena mahal kadang ada yang sampai jual rumah untuk beli popok kalau makan masih bisa dihemat kalau popok kayak yang lagi itu pernah ada kan dapat yang 1 juta ya dia minta beli ini aja popok aja waktunya boleh beli popok aja karena biayanya lumayan butuhan utama seperti itu oke baik nanti kita akan lanjutkan obrolan kita bu ya kita akan cedat lebih doang baik pemirsa kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bu Suratmi dan Bu Rahman namun sesaat lagi tetaplah di PKTV Talk baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di PKTV Talk kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Bu Suratmi dan Bu Rahman Bu kalau kita mau bahas disabilitas maupun orang orang lansia itu kan banyak sekali kriterianya ya Bu Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan seperti yang Ibu bilang tadi dengan pemerintah dengan perusahaan apalagi dalam hal penggalangan dana donasi itu gimana Bu jadi sosial itu memang kita semakin luas berjejaring jaringan kita luas itu semakin bagus siapa memiliki layanan apa masing-masing saling memberikan layanannya jadi saya sebenarnya praktek pekerja sosial melalui LK3 2011 sampai 2021 sampai waktu itu mendapat penghargaan mobil dari Kementerian Sosial kita jadi role model karena kita luas di jaringan seperti itu sampai kita mendapat penghargaan masuk di IGA IGA juga kemudian 2019 mendapat penghargaan dari Indonesia Innovation Award seperti itu jadi disitu di dalamnya semuanya lintas profesi seperti itu jadi pemerintah non-pemerintah kalau yang non-pemerintah kita kan CSR perusahaan bas, slas seperti itu maupun perorangan seperti itu dan komunitas juga komunitas sosial seperti itu kalau melihat dari donasi bu open donasi bagaimana melihatnya mempercayakan kepada orang bahwa ini memang transparan ini memang kita tidak ada ambil sepeserpun dari situ sebenarnya diregulasi diatur di PP tahun 1980 itu sebenarnya kita berhak 10% tapi saya lakukan open donasi itu biasanya ketika ada kasus-kasus aja sebenarnya contoh jantung bocor waktu itu butuh dana kami assessment dulu kan kita rinci tiket berapa kemudian makan berapa dan lain-lain itu sebenarnya harus masuk dulu di yayasan ibu atau ibu melihat ada kondisi seperti itu terus mereka mengadu ke kami menghubungin saya saya bilang akhirnya janjian kita ketemu kita assessment kita buatkan RAB dan lain-lain diskusi dengan ini keluarga habis itu mau gak open donasi kalau mau oke jadi saya share di grup baik WA maupun Facebook seperti itu sih yang saya lakukan jadi waktu itu target 39 juta dapat dana masuk 35 juta kemudian yang tiket PP 4 orang dibiay oleh dikasih oleh Pak Wali Kota dana kan kami langsung transfer juga semua ke keluarga ke keluarganya kan kami setiap ada transfer apa kami WA juga bukti-bukti kami kumpulin langsung kita lihat kan gitu jadi hari-hari kita update di Facebook sya Allah oke berarti itu yang setiap ada masuk di update ke Facebook gitu ya Facebook WA dan diperlihatkan ya saya sesekan juga ke keluarga klien seperti itu oke baik kalau seandainya bu pas tidak ada aduan atau apa gitu di yayasan sendiri apakah apa ya pemasukan tetap ada bu di tidak harus open donasi gitu maksud saya yang rutin itu sejak contoh yang panti sejak berdiri kan 2020 ya jadi waktu itu suami saya meninggal kemudian rumah tak jadikan panti kan ya nah untuk rehab ya dana pribadi juga kemudian dari bus kemudian operasionalnya kayak kasur dan lain-lain dipasok oleh PT Badak seperti itu jadi yang rutin itu PT Badak PT Badak rutin ya sama bus rutinnya rutin setiap bu sekali setiap pulang tahun setahun sekali mereka mereka ada acara atau pas puasa ya pas pulang puasa kemarin itu bulan ramadhan banyak yang ngasih itu dari mana-mana ya alhamdulillah iya oke kalau rutin berarti yang dari perusahaan ya bu ya setahun sekali setahun sekali ya maksudnya itu rutin setahun sekali gitu kalau kalau yang lain apakah sesekali aja sesekali satu perusahaan aja bu ya rutin ya selam sekali ya ya kadang-kadang aja namanya bantuan kan kadang masuk kadang enggak rezeki-rezekian sih tapi kan yang dana yang udah masuk ya kita kelola bagaimana cukup enggak cukup ya kami yang pakai berarti bu sebenarnya dalam hal ngurusin yayasan itu tidak punya target ya bu target maksudnya dalam sebulan ini pengeluaran saya itu segini dan kita harus open donasi segini enggak sih enggak ada enggak ada makanya kita kan pada sambil kerja biar buat operasional mungkin agak sedikit ada masuk itu dari Bang Infak Fatimah karena ya itu tadi makanya mulai bulan saya kan setelah sudah 12 tahun nyusui ini yayasan makanya mulai tahun ini saya bilang itu mau saya pisah masih terpisah dari anggaran keluarga kan jadi lebih ketahuan jadi nanti alur dana yang masuk di melalui Pandu Klopi tapi nanti dimasukkan melalui melalui Bang Infak kan nanti harus berdua yang ambil Mbak Raman sama saya kan jadi kan ada kontrol kan jadi itu terkontrol kita ininya berapa yang masuk seperti itu dari Bang Infak kan ada yang sedekah seribu sehari dari waktu itu kadang-kadang ya kami juga jadi kadang kita juga anggota juga pengurus juga kadang ya tahun 2022 kemarin kami ikut lomba inovasi di PKT 5 dapat penghargaan dan dapat ada hadiah uang kami masukkan ke situ jadi uangnya buat itu bukan buat kita masing-masing buat beli apa aja jangan enggak ya buat bagaimana menghidupi organisasi hidupin organisasi prinsip kami seperti itu jadi jadi kita gak ada berpikir buat ada sekitar total 4G sendiri gak ada jadi dapat bisa kita ikut apa dapat apa ya uangnya buat organisasi pengurus memang gak ada gaji sebenarnya gak ada walaupun diregulasi sebenarnya boleh 10% boleh tapi kalau mau ngambil 10% pun anggaran aja makanya suatu saat kalau memang makin banyak yang peduli kemudian memungkinkan relawan ini paling gak kasih uang transport sempat sih kemarin di Kementerian Sosial itu pas progress 50 lansia itu ada uang operasional satu lansiannya 110 total kan 5.500.000 untuk ngasih surveinya kan 50.000 eh 16.000 per satu lansia kemudian uang transport rekan-rekan relawan pas penyaluran itu kita kasih untuk konsumsi nah ada sisa 2.500.000 itu kami beliin motor untuk rasional sekarang kami serahkan ke Mbak Ratna ke relawan tadinya Pak Sutaji Pak Sutajinya udah almarhum udah kami alihkan ke relawan lainnya kayak kemarin dapat bantuan HP juga yang megang Mbak Hijrah ya saya sendiri Insya Allah fasilitas kantor dari dinas sosial pun saya juga saya alihkan ke yang membutuhkan saya lebih pakai pribadi laptop juga punya sendiri motor juga punya sendiri yang berjata saya tak kasih rekan-rekan motor lagi rusak habis hancur kayak kemarin saya membuat inovasi yang kapal SIGU itu habis 17.500.000 dana pribadi juga yang kemarin sempat dapat penghargaan nasional maupun pakai guang itu berupa apa seperti apa sistemnya itu tadi yang aplikasi kapal SIGU aplikasi itu jadi kan itu update data akan update setiap 5 menit secara otomatis kemudian dibawa pengampuan bebelit namanya kapal SIGU itu sampai saat ini gimana bu apakah responnya orang-orang Alhamdulillah hasilnya atau datanya itu semua sudah dipakai OPD terkait contoh kemarin terakhir kayak BPS untuk Rek Sosek itu ngambil data dari kami BPS aja ngambil dari kami kemudian kayak Dinas Pendidikan untuk yang Auticenter itu minta data ke kami juga perusahaan pun seperti itu contoh yatim katakan perusahaan hari kemis hubungi kami barat ini bisa gak bantu kami nyalurkan CSR untuk 500 anak yatim tapi besok harus sudah seremonial siap karena Sabtu mau dibuat ke Jakarta karena kan data sudah sudah ada data data real kita kunjungi satu persatu foto anaknya jadi sudah letak rumahnya petanya dimana jadi gak benar-benar foto anaknya anak dengan relawan terus identitasnya semua sudah ada sudah ada semua data kita nyari jadi mendanda diminta aja ada ya jadi dashboard itu ada dua yang satu itu di peta kita tergabung di petanya babelit bang semua orang bisa melihat tapi yang dashboard satunya lagi hanya untuk produsen data dalam hal ini adalah Dinas Social atau saya pribadi karena memang yang ber kecimpung di situ kami dikasih akses untuk membuka dashboardnya jadi katakan ada UDGJ lagi kampung butuh BPJS ya yaudah ada kita download yaudah tinggal ngasih aja berarti itu tapi kalau mau buka dashboard juga stand baik baik dengan 20 pengurus bu semuanya wanita relawan oh relawan itu seperti apa bu kalau apa ya namanya mengurusi orang itu kan butuh laki-laki juga gitu atau yang memang kebetulan ada sih laki-lakinya masipul ya masipul dan lain-lain sebagian ada ya mereka tapi mereka pada saat ada gawen gitu mereka turun aja lagi ada penyaluran gitu ya ada penyaluran pada turun cuma kalau yang buat sehari-hari ya cuma yang intens sekali ya Mbak Rahma saya Mbak Irmi kalau yang buat sehari-hari ini ya kali Mbak Derma 8 eh 7 orang iin iin 7 orang ya ya mungkin 30% lah yang intens yang siap sehari-hari minta contoh ada ini Nenek Yuliat yang sekarang op 6 itu kan kita harus kontrol popoknya habis kah bajunya kotor kah saya ambil iya dicuci nanti kayak gitu nah yang Mbak Rahma ngontrol juga iya biasanya kalau biasanya saya 2 hari sekali ke situ nggak diperbank kadang pagi kami dampingi sorenya Mbak Rahma bantian kadang kan pagi-pagi kontrol terus harus op 6 cuman kan mengusip mengusip jam 5 baru dapat kamar iya nah saya pulang Mbak Rahma sama Mbak Hani datang ngerti kan seperti itu pokoknya yang pengurus ini mana yang ada waktu siapa yang ada waktu cuma yang instant itu ya 30% ya itu tadi sekitar 30% nya kan iya 30% aja yang lain tuh pas kalau ada program pas ada program ada penyaluran penyaluran tuh baru banyak baru mereka sampai 70 orang itu melakukan katakan survei survei di lokasi masing-masing kayak berubah pantai Mbak Suryani Bu Risma dia akan men-survei di wilayah kerja masing-masing seperti itu oke baik kalau melihat kita kan kalau lihat perubahan zaman ini Bu lembaga dari Yayasan Pandu Kalbi sendiri bagaimana bisa tetap eksis Bu apalagi sudah dapat beberapa penghargaan gitu Ibu bagaimana apa ya rencananya bagaimana keinginannya gitu sampai bisa saat ini ini Bu ya Alhamdulillah sih mungkin Allah juga sih yang membantu kalau cita-cita sih pengen punya sebenarnya ada ada sih pengen punya besar jadi satu gitu ada bangunan bekas sekolah terus lahannya sekitar 800 meter itu di depan Langlang depan BPJS sebenarnya awalnya sudah disuruh ngelola saya saya pun siap ngelola aja kan katakan ketua Yayasan pembina tetap mereka saya yang ngelola cuma tau-tau ibunya berubah pikiran disuruh membeli padahal sebenarnya kalau itu dikasih ke kami kan kami akan akses HIPA ke Habansos ya kan untuk fisiknya yang bawah untuk pemberdayaan atanya baru untuk panti baik lansia maupun disabilitas karena kalau anak disini udah banyak panti anak tapi kalau yang lansia lansia kan masih disabilitas belum ada memang belum ada ya baru kami aja seperti itu kalau misalkan ada kan enak jadi satu nggak kita lari ke sana pagi-pagi katletik lari lagi ke jam seperti itu kalau jadi satu kan enak terkontrol tapi ingin sih tapi kadang kami juga kalau ketika mendapat resistensi perasaan ke orang yang enggak enggak ini orang dianggap kita ini kayak kita padahal kita pure kemanusiaan Kayak kita home care ke rumahnya aja Anaknya aja menyangka macam-macam juga Kalau Dengan apa ya Pernah don gitu Bu Apakah saat itu juga Apa yang membuat ibu kembali lagi Teman-teman biasanya Kadang saya curhat kereloan Jangan masyarakat membutuhkan Jadi sempat mau saya tutup Mau saya bukain aja Tapi kadang-kadang kita saling ingat Disupport ya Masyarakat membutuhkan Tapi kadang-kadang kita ngeliat sama Allah itu Kita ditunjukin, ngeliat orang bahagia Dia tersenyum Hiburan kami ya itu aja sih Disitu akhirnya kita Asal banget abudu amut lah orang mau ngomong apa lah Mereka terbantu yaudah itu aja kebahagiaan kami Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita juga kan Pangis mereka, pangis kami Bahagia mereka, bahagia kami Seperti itu, itu aja hiburan buat kami Kalau di Yayasan Ibu ini kan banyak yang diurus ya Mengadu, pengen dibikinkan KTP gitu-gitu Juga diuruskan Apakah itu ada orang tersendiri gitu Apa ya Siapa yang bisa berangkat gitu Biasanya kita ngomong di grup ya Mungkin karena Sudah ada jaringan kerja ya Dengan OPD terkait juga Jadi insya Allah Sekarang kan enak juga Tinggal WA aja B ya Siapa yang lapor kadang kami memandu aja Saya memandu aja melalui HP kan Yang ngontak juga ke OPD terkait Terus mereka kan secara fisiknya Kadang ada relawan yang datang kesana Nanti datang kesitu Kita hanya dampingin aja relawan Siapa yang bisa Biasanya kita Bu Radmi tuh nge-stare di grup ya Kalau nggak Saya nge-stare nih Siapa yang bisa ini Jadi siapa yang tergerak gitu Kalau nggak ada ujungnya kita juga sih Kita kan yang pentingnya si info dulu Contoh kemarin dari pihak RSUD Tolong ada yang dampingin ya Oh iya Akhirnya yaudah Karena Saya kan Saya sebetulan sakit habis operasi juga Tangis, minta pulang Habis itu Pokoknya lagi pada perhalangan kan Akhirnya malam ya Saya harus tanda tangan kayaknya Iya akhirnya Bu Radmi Saya garda terakhir sih Akhirnya Kalau yang rewanan nggak bisa Baru saya Akhirnya Bu Radmi turun Kadang saya terpaksa juga izin kepimpinan Bu Seperti ini ya Kalau dibolehin Ya dibolehin yaudah saya turun Kadang Ajak temen tuh Biar tahu Praktek lapangannya Akhirnya Bu Radmi yang turun ini Ngurusin Tapi nanti akhirnya pas kita sudah Eh kelihatan saya lagi ngedrop ya Lagi ngedrop lagi itu ya Lagi ngedrop kan Kecapean Pokoknya kalau relawan berhalangan Baru badan saya Ya turun Sudah mulai enakan Sorenya gantian kita operasi Oke Sudah enak Oke Bu Kalau dari yayasan sendiri Bu Apakah ada Yang menaungi gitu Bu Apakah hanya Karena ini di bawahnya pemerintahan gitu Atau ada Mungkin Ada lembaga hukum gitu Bu Yang menaungi yayasan Kalau akta notaris kan memang ya Kalau Karena kan panti gitu kan Kalau pemerintah kan Sifatnya Setelah dia pembina kami ya Berarti itu Ya kami berdiri sendiri Kami berdiri sendiri Oke Berarti kalau dari Lembaga hukum Gak ada ya Bu ya Gak ada Masih Masih bersifat sosial Dan Mengganti Karena kami Nirlabe ya Sifatnya Kecuali kami mungkin sudah Ada layanan berbayar Mungkin Harus dilengkapi Mau gak mau Karena kan Ibu kan ada Penggalangan donasi Gitu gitu Penggalangan donasi Sifatnya kan Spontan aja ya Sesuai kebutuhan yang ada Sesuai kebutuhan Misalnya kayak tadi Itu nyatuh Ada pengaduan Kemarin yang terbaru itu Butuh kasur Nah jadi Oh kasur ini apa namanya Perawat puskesmas Bontong Utara Mas Aldi kan Klien kami habis operasi Sebenarnya saya sudah Memotivasi ke keluarga Untuk membelikan kasur angin Supaya luka di Punggung gak melebar Tapi gak ada respon Berarti itu Baiklah Saya langsung open donasi Kayak gitu Oke Berarti setiap open donasi Itu kalau memang Darurat gitu ya Bu Ada yang membutuhkan Kalau ada yang membutuhkan Baik Kalau Terakhir Bu Saya bertanya Apa harapan Ibu Dengan adanya lembaga Yang Ibu ketuai ini Ya harapannya Ini gak ada harapan apa-apa Karena kalau kita Kita ketahui Banyak sekali Sudah penghargaan Yang Itu hobi aja sih Berarti usahanya Ibu Kan bener-bener gitu loh Serius Itu hobi Mungkin ya kami maunya Nanti suatu saat Kalau bisa itu tadi ya Kalau fasilitas Sarana-prasarana Sudah memungkinkan Mungkin kita bisa Subsidi silang Menerima yang Katakan Orang dari keluarga Mampu Menitipkan Lansia Nanti Berbayar Kemudian Bomen subsidi Yang miskin Saya sudah melihat Contoh Di yayasan Di sana Di Semarang Itu seperti itu Punyanya Pak Winarno Jadi dia sudah Berubah menjadi Pesantren Lansia Jadi Lansia Masuk disitu Bayar 2 juta setengah Memang bener-bener Profesional Karena bayar Tapi ketika ada Rujukan yang dari Dinas sosialnya Yang miskin Ya gratis Tapi ketika yang dari Keluarga mampu Mereka akan Berbayar Berbayar Berarti itu Kalau memang bener-bener Hanya dititipin ya Bukan dari Ibu sendiri Yang terpanggil Untuk membawa Kadang-kadang kan ada Keluarga yang pengen Kalau yang di Semarang Itu Jadi orang terpanggil Karena dia sudah Berubah jadi Pesantren Lansia Memang Mulai bangun malam Selatah hajud Ngajinya Olahraganya Satu ruangan Kayak gini Itu beberapa Tempat tidur Seperti itu Tapi mereka bayar Sementara di kami Kan gak ada Berarti kan Mereka punya keluarga Ya Bu Ya Kalau mereka membayar Punya Mungkin Mungkin-mungkin Mereka repot Kan Akhirnya dititipin Kalau yang kami ini kan Orang-orang terlantar Yang di kami kan Orang-orang terlantar Sudah gak punya keluarga Seperti itu Tapi mudah-mudahan Nanti kalau kita punya Ada tempat besar Bisa Nanti tempatnya kecil aja Hanya berapa kamar aja Jadi keinginannya Ibu Suatu saat punya itu tadi Punya yang besar gitu Suatu saat cepat bisa membeli Yang lahan yang saya ceritakan tadi Yang depan lang-lang Senilai 700 Luas sih itu ya Benarnya bisa aja Kita open donasi Untuk membeli itu Katakan Orang nyumbang Satu meter Ya kan Mungkin suatu saat Tapi mungkin Ya butuh Karena saya sendiri Masih kerja di dinas sosial Jadi masih belum fokus Sebenarnya Ini kan sambilan aja Partisipasi kami Selaku masyarakat Bapak-bapak Mereka-mereka yang membutuhkan Terbantu Oke Kalau Bu Rahma sendiri Apa harapannya Bu Ini sebagai Relawannya dari Yayasan Bu Ya tadi Saya katakan Suka bercerita Sama Bu Rahmi Ayo kita Cari lahan besar Jadi satu tempat Enak Saya kan Saya perawat juga kan Cuma saya gak kerja lagi Seneng aja gitu Ngurus-ngurusin lansian Ada yang lecet Ada yang apa kan Jadi Kalau kita satu tempat Itu enak Kita gitu Bisa atur Buat makanan mereka Juga bisa Teratur masalah dietnya Kayak gimana kan Ya mudah-mudahan aja sih Tapi ya Bismillah aja Bismillah Seperti bilang Bu Rahmi Kalau Mau ada Open donasi Siapa tau itu Terwujud Bu ya Iya Mungkin butuh Pembicaraan lebih lanjut lagi Sama pemilik lahan Iya Karena memang belum deal ya Bu ya Iya Iya belum deal Saya belum Tindak lanjutin lagi Mungkin Mungkin kita DP Habis itu baru kita open donasi Mungkin Supaya bisa terbeli Betul Oke Baik terima kasih Bu Rahmi dan juga Bu Rahma sudah hadir di Suri BKTV Dan sudah banyak bercerita Tentang Bagaimana perjuangan Membesarkan Yayasan ya Bu Sampai Semua Gossip-gossip pun bisa Dilempar Gitu ya Semoga Yayasan Pandu Kolbi ini Bisa Terus eksis Bu ya Amin Amin Baik pemirsa Demikian tadi Obrolan kita dengan Bu Surapi dan Bu Rahma Selaku Pengurus dari Yayasan Pandu Kolbi Bagaimana peran Seorang wanita Seorang perempuan Dalam hal Mengurusi Lansia Dan juga Disabilitas Semoga Yayasan Pandu Kolbi ini Diberkahi terus Amin 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 ya Bu ya Baik pemirsa Saya Arang Matalita Beserta kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton